Dari samping hotel adalah penampakan dan ini merupakan dan lakukan lengkap Benar subur teman-teman Halo teman-teman semuanya selamat datang kembali di channel safety alat berat Hari ini kita kembali meliput di kawasan inti dan untuk pertama kali kita mulai dari depan jalan kantor pembangunan otorita IKN Yang depan tampak sebelah kiri Dan di samping kanannya dari perjalanan saat ini adalah kawasan titik nol yang sedang dibangun juga Jadi ini merupakan akses yang dipakai kendaraan yang keluar dari kawasan inti IKN Dan jalan ini tembus ke bundaran dari jalan sumbu barat Ini merupakan akses sementara yang dipakai untuk perjalanan pulang atau akses keluar dari kawasan inti Jadi ini adalah suasana di Senjahari di kawasan jalan sumbu timur Dan ini adalah suasana di jalan sumbu timur Menuju ke kawasan kantor Kemenko Dan ini adalah suasana di depan hotel Nusantara atau Swiss Hotel Ini penampakan hotel Nusantara di Senjahari Dan ini adalah kondisi jalanan sumbu kebangsaan sisi timur Jadi untuk sumbu kebangsaan sisi timur belum semuanya di asfal Tidak seperti sumbu barat yang hampir semua sudah di asfal Ini penampakan yang ditampak dari samping hotel Swiss Nusantara Yang saat ini juga sudah rutin atau sudah dioperasikan Hotel ini sendiri sudah dioperasikan beberapa hari sebelum pelaksanaan upacara bendera kemarin di 17 Agustus Kita lanjut ke simpang 4 yang ada di samping kantor Kemenko 2 Ini suasana di Senjahari Dan ini adalah penampakan Kementerian Koordinator 2 Jadi saat ini saya berada di kawasan sumbu kebangsaan sisi timur Dan ini merupakan bangunan-bangunan dari Kementerian Koordinator 1 dan Kementerian Koordinator 2 Ini penampakannya Jajaran gedung-gedung disini juga sudah semuanya dipasangin kaca Dan lekukan-lekukan dari bangunan ini sendiri tampak elegan banget Ini penampakan di samping gedung Kementerian Koordinator 1 Dan ini adalah salah satu pusat dari perkantoran-perkantoran yang ada di kawasan inti Karena di samping jalan ini juga terdapat kantor bank Indonesia dan beberapa gedung yang sedang dibangun saat ini Kita bergeser ke bagian dalam di Plaza Timur teman-teman Dan ini saya mengambil gambar dari perjalanan kaki Dan ini penampakan sangat dekat Suasana gedung dan kondisi gedung Kementerian Koordinator 1 Jadi sudut-sudut dan Lekukan-lekukan dari bangunan ini sendiri memang nampak megah sekali Ini suasana Plaza Timur Dimana kita lihat sangat bersih dan asli teman-teman Jadi untuk Vlog dan video hari ini Saya khususkan di wilayah timur Mulai dari jalan sumber timur sampai dengan gedung-gedung yang ada di wilayah timur Termasuk Plaza Timur dengan kondisi terkininya seperti ini Kemudian untuk tanaman-tanaman di Plaza Timur ini sendiri semuanya sudah hidup dan sudah hijau semua Tunas-tunas barunya juga terus bertambah Dan memang untuk tanaman-tanaman yang sebelumnya dikhawatirkan tidak jadi atau mati itu tidak ada dan semua sudah kembali seperti perencanaan awal Jadi semua tanaman benar-benar tumbuh subur sesuai dengan harapan Termasuk rumput-rumput di tengah atau meni sampingnya semua juga sudah benar-benar hijau Seperti penampakan saat ini kita melihat Jadi untuk Plaza Timur ini sendiri Untuk trotoar dan aksesnya memang jauh lebih lebar daripada Plaza Barat Karena kalau Plaza Barat itu disana terdapat gedung galeri Kemudian ada beberapa bagian yang memang dikhususkan untuk tanaman Berbeda dengan Plaza Timur ini seperti teman-teman lihat Lapang sekali untuk samping gedungnya tetapi untuk tanaman-tanamannya lihat Sedikit berjarak Jadi hari ini kita coba review lagi Lebih dekat Suasana terkini dari Plaza Timur Kita Berjalan terus menuju ke Ujung gedung Kementerian Koordinator 2 Jadi ini penampakan tanaman atau pohon yang ada di Plaza Timur Benar-benar subur teman-teman Jadi semua Balik lagi ke konsep awal dan Kota ini menjadi kota hutan atau forest city Untuk fasilitas lainnya seperti tempat duduk Tong sampah semua sudah digunakan Dan termasuk juga Para pekerja kebersihan atau cleaning service Juga sudah beroperasi dengan Kendaraan ngangkutnya itu Semua bertenaga listrik disini Kita terus Mereview dan melihat lebih dekat Suasana di Plaza Timur ini teman-teman Ini penampakan Kemenko 2 Jadi gedung yang terakhir dibangun Tetapi Untuk hasilnya juga Seperti teman-teman lihat Sudah Setara dengan Kementerian Koordinator 1 Nah kita coba lihat Ini salah satu kendaraan yang dipakai untuk Mengangkut Kebersihan disini Dia menggunakan Tenaga listrik Jadi tidak ada Menimbulkan polusi udara disini Jadi semua benar-benar Asri dan benar-benar segar Jadi ini benar-benar Kota masa depan Sebagaimana cita-cita dunia Adalah go green Jadi ini benar-benar Kisah nyata yang ada di Kawasan Inti IKN Ini kita coba Melihat lebih dekat Kendaraan dengan menggunakan Tenaga listrik Atau dengan menggunakan Baterai Jadi hari ini kita Liputan kali ini Maksudnya kita coba melihat Lebih dekat dan sangat dekat Suasana Dan kondisi sesungguhnya Di Plaza Timur Kita lanjutkan terus Perjalanan dan kita lanjut terus Mereview lebih dekat Atau melihat lebih dekat Sampai di penghujung Dari Plaza Timur ini sendiri Dan saat ini kita sudah berada Di depan kantor Kementerian Koordinator 2 Jadi seperti teman-teman Melihat di video kali ini Untuk tanaman sendiri Semua tidak ada yang layu Dan semua benar-benar Subur Benar-benar hijau Tampak jelas sekali Termasuk juga Akses-akses yang Kita Pakai saat ini Itu memang semua Benar-benar Tampak alami Karena memang Dipasang Menggunakan Batu alam Ini contoh Taman dari Tanaman Konsepnya Sama dengan Plaza Barat Tetapi untuk Di Plaza Timur sendiri Ini memang Sedikit Lebih lebar Untuk Akses Pejalan kakinya Kita sudah Sampai di Penghujung Jadi untuk Video kali ini Teman-teman Kita Akhirin dulu Sampai disini Kita Berjumpa lagi Di lain waktu Di lain kesempatan Dan terima kasih banyak Untuk teman-teman Yang terus mengikuti Channel saya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video